Apa tantangan utama bagi TNZ yang harus diantisipasi ketika berwirausaha atau mencoba pengelola bisnis? Yang paling penting ditanamkan daripada pengusaha itu adalah kemauannya dulu, ambisinya dulu, ambisi positif ya. Bahwa saya ingin menjadi pengusaha karena saya punya ambisi, ingin mendapatkan penghasilan lebih baik. Ya, orang mau jadi pengusaha karena ingin penghasilannya lebih baik. Nah, kalau kalian ingin menjadi pengusaha, anda harus punya mimpi, punya mimpi dan punya cita-cita. Kalau gak punya mimpi, nanti yang ada nyontek. Ya, mimpi dulu, kira-kira warga di sekitar saya ini, ya, ada kesulitan apa? Nah, contoh paling gampang itu, oh ternyata beli makanannya jauh. Jadi, bukalah toko kelontong dekat situ. Karena masyarakat ingin beli sembakonya dekat situ. Joblos, nomor urut 2, Erwin Aksa. Ini, soal perutbung.